Kita mulai di Hot Room Berhubung debat hari Jumat akan tegang Saya sarankan kepada semua keluarga Agar menyiapkan White coffee, kopi luwak di sampingnya Karena inilah salah satu Yang membuat sarap kita tetap Terkontrol dan sangat nikmat Kopi luwak, white coffee Oke Pak Effendi, bakal ada gak Kehebohan hari Jumat ini Mungkin ini gak nanti Pak Mahfud Maupun Pak Cahimin Mengajukan disclaimer Dia mengatakan, kami ini kan cawapres Kenapa topiknya tentang ekonomi Apakah mentang-mentang Gibran lebih memuasai ekonomi Kira-kira dugaan Anda apa? Debat itu mata kuliah Dipelajari di Departemen Ilmu Komunikasi Dan lain-lain, dan itu salah satu teknik Dari tujuh teknik utama Disclaimer namanya, bisa saja Prof Mahfud Atau Cahimin, atau Gibran Juga memakai dengan mengatakan di menit pertama 60 second mungkin, mengatakan bahwa Kami ini para wakil presiden Tapi mendapat topik ini Harusnya topik ini untuk presiden Bisa saja dengan mengatakan Mungkin bagi presiden Atau ini harusnya diundi Tapi karena kami misalnya Kalau Prof Mahfud latar belakang kami hukum Ya kami akan menghadapi ini Dengan sebaik-baiknya Walaupun tentu saja masalah ekonomi itu Tetap terkait kan Dengan hukum di sana sini Hukum, politik juga kuat Cahimin lebih politik Jadi Gibran lebih conok ke ekonominya Iya, sementara ini begitu ya Jadi Anda melihat topik ini sangat mendukung Gibran Kalau bicara sebagai kebetulan, iya Karena kebetulan kan Saya nggak tahu kebetulan Tapi saya kira Saya nggak Gimana, saya nggak kebetulan ya Ini Kebetulan atau lagi Cahimin Cahimin ini kan bisa mengeksploitasi isu kerakyatan Karena kita tahu Cahimin adalah ketua partai Dan kemudian partainya kuat di Jawa Timur Perdesaan, Santri Ini bisa mengambil isu kerakyatan sekaligus ekonomi syariah Nah sebetulnya Pak Mahfud juga kan Karena background hukumnya Beliau apalagi pernah ingat kita kasus pajak Yang ada kasus pajak Itu kan bagian investasi dan pajak Itu bisa diperkuat oleh Pak Mahfud Dalam arti reformasi pajak Jadi meskipun tadi misalkan Pak Gibran Tadi akan kuat di ekonomi dan digital Saya kira Cahimin dan Pak Mahfud juga punya kesempatan yang sama Tapi kan nanti ada lagi pertanyaan yang lebih spesifik Kalau pertanyaannya terjadi jauh lebih dari ekonomi kerakyatan Maksud-maksud Bang Hutman ini Disclaimer itu akan membantu pemirsa kan Untuk memahami bahwa posisinya Kan saya ini ahli hukum Atau saya ini punya pengalaman di politik Hari ini harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan soal ekonomi Jadi kalau saya kurang-kurang dikit Harap maklum lah Tapi begitu kan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!